Intro Pada kesempatan ini akan dibahas tentang Banyaknya kadar tembaga murni yang harus ditambahkan Untuk menghasilkan 60% tembaga Dari campuran Yaitu yang pertama adalah 40% tembaga Dalam alloy 20 gram Jadi tembaganya yang pertama itu ada 40% tembaga Berarti sisanya yang lain Yang ditanyakan berapakah banyak kadar tembaga Yang harus ditambahkan Supaya nanti terbuat perpaduan Yang menghasilkan 60% tembaga murni Oke kita bahas Misalnya 40% adalah 0,4 Sedangkan 60% itu 0,6 X adalah kadar tembaga murni yang harus ditambahkan Misalnya kita rumuskan seperti ini Karena dalam yang pertama itu terdapat 20 gram 20 gram 20 Tulis ya 20 Terdapat 0,4 0,4 40% tembaga Kemudian nanti ditambahkan dengan X Kedara tembaga campurannya Ini hasilnya Sama dengan Untuk menghasilkan Yaitu 0,6 Dalam persentase Ini menghasilkan Tembaga itu Ditambah dengan Masa tembaga yang pertama Yaitu 20 Nah seperti ini Kita rumuskan seperti ini ya Hasilnya kita peroleh Nanti nilai X nya Ini mewakili kadar tembaga murni Yang harus ditambahkan Kita operasikan Yang di ruas kiri 20 kali 0,4 Hasilnya adalah 8 Ya Nah ditambah dengan Kadar tembaga yang harus tambahkan Ini hasilnya Sama dengan 0,6 X Nah ditambah dengan 0,6 kali 20 Berarti 12 Nah seperti ini Nah tinggal mencari X nya Berapakah kadar Tembaga yang harus tambahkan Nah kita peroleh Disini Ke ruas kiri Variable nya 0,6 Nah dikurangi 0,6 X Nah ini Sama dengan 12 Sekurang 8 Oke 12 Sekurang 8 Seperti ini Nah di ruas kiri Diperoleh Yaitu 0,4 0,4 X Ini Sama dengan 4 Sehingga diperoleh Tembaga murni tambahannya Adalah 10 Artinya ini 10 ini 10 Gram Ya Jadi yang harus ditambahkan adalah Tembaga murninya Is sebanyak 10 Gram Supaya nanti Diperoleh Perpaduan Yang di dalamnya Persentase tembaganya 60 60% Nah demikian Bahasanya Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax